Halo Sobat NLG, ketemu lagi dengan aku Sefri Oh iya, aku mau tanya dulu nih guys Kalian pernah nggak sih ngalamin mau buka kayu palet tapi susah banget Dan juga butuh effort yang luar biasa banget Padahal kalian udah coba pake linggi sekalipun Tapi tetap susah dan juga super ribet pas buka paletnya satu-satu Nah, di video kali ini aku mau bikin alat pembuka kayu palet yang canggih Dengan menggunakan board cordless dari Dolis BD637 Kira-kira seperti apa proses pembuatannya? Yuk langsung ikut aku ke workshop kita bikin alatnya Let's go! Untuk material yang pertama, kalian mesti siapkan besi hollow ukuran 3x3 Nah, untuk panjang besi hollow-nya kita buat di 30 cm ya guys Setelah kita ukur, langsung kita potong dengan menggunakan gerinda Dolis BA730 Selanjutnya untuk step yang kedua, kita buat penutup ukuran 3 cm Setelah kita ukur, langsung aja kita potong lagi Terima kasih telah menonton! Nah, untuk bentuk potongannya harus seperti ini ya guys Jika sudah terbentuk polanya, langsung kita tutup celah lubangnya Dan langsung kita las pinggiran besinya ya Jangan lupa untuk digerinda pinggiran besinya Supaya hasilnya rapi Nah, disini kita masih menggunakan gerinda Dolis BA730 Yang terkenal dengan powernya yang luar biasa guys Oke, ini dia tampilan dari bodi utama alat pembuka palet Selanjutnya untuk step yang ketiga, kita potong bagian tengah bodi utamanya Ukurannya kalian bisa lihat di gambar ini ya guys Langsung kita buat ukurannya sesuai dengan gambar tadi Dan langsung kita potong ya Untuk step yang keempat, kita bor bagian atas bodi utamanya Jadi tujuan kita bor bagian atas untuk memasukkan baut panjang Nah, untuk step yang kelima, kita akan buat kaki dari alat ini Jadi, kaki ini yang bertugas buat ngebuka paku-paku yang ada di palet ya Setelah desain sudah dibuat, langsung aja kita potong ya guys Oke, setelah sudah terbentuk kaki Step yang keenam, kita langsung las long nutmur M14 dengan kakinya Oke, untuk step yang ketujuh, kita akan melakukan pemasangan besi as drat Di sini kita pakai ukuran 32 cm untuk besi asnya ya Selanjutnya, kita bentuk bagian ujung besi asnya menjadi seperti bentuk mur atau baut Kalian bisa gunain mesin gerinda untuk proses ngebentuknya Selanjutnya, step yang terakhir, kita rangkai semua bagian-bagian besi as dan bagian kaki ke bodi utama guys Terima kasih telah menonton! Nah, untuk alatnya sudah jadi nih guys Langsung aja kita pasangkan ke Cordless Dolis BD637 Oke, waktunya kita tes alat ini untuk membongkar palet ya guys Kita coba di kayu yang pertama Wow, berhasil nih guys Kayu copot dengan mudahnya Kita coba lagi nih di kayu yang kedua Dan hasilnya kayu copot dengan mudah juga nih guys Nah, jadi gimana? Kalian tertarik untuk membuatnya? Silahkan dicoba di rumah ya guys Jangan lupa untuk gunakan merk Dolis sebagai tools kalian Oke guys, gimana? Share dan subscribe Jika ada pertanyaan, boleh langsung WhatsApp ke nomor di bawah ini Akhir kata saya, Severy pamit Nantikan video kita selanjutnya Bye!